Merasa tidak banyak putra daerah yang ikut diberdayakan atau dipekerjakan dalam proyek pembangunan PT Tarakan Cipnil atau TCM. Puluhan anggota Ormas bernama Tameng Adat Borneo menggelar aksi damai yang berlangsung di pintu masuk PT TCM di Jalan Bengawan Juwata Permai Tarakan Utara, Kamis Pagi. Dalam orasinya, Tameng Adat Borneo menuntut agar subkontraktor PT TCM bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Ormas Tameng Adat Borneo menggelar aksi damai yang berlangsung di pintu gerbang PT TCM. Dalam aksi itu, puluhan pemuda meminta agar subkontraktor PT TCM memberdayakan tenaga lokal untuk terlibat dalam pembangunan PT TCM yang saat ini masih terus berlangsung. Para pemuda Tameng Adat Borneo merasa kecewa karena subkontraktor banyak yang masih menggunakan tenaga dari luar Tarakan. Aksi masa ini sendiri juga dapat pengawalan dan pengamanan dari sejumlah personel Polsek Tarakan Utara yang didukung sejumlah personel Polres Tarakan. Dalam pertemuan itu, pihak kepolisian mencoba memfasilitasi pertemuan antara perwakilan perusahaan dengan masa. Perwakilan PT TCM yang keluar menemui masa, mengajak untuk berdialog secara terbuka terkait permintaan masa aksi. Perwakilan PT TCM juga menyatakan, akan menyampaikan persoalan ini ke sejumlah subkontraktor agar bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Tidak orang luar bekerja di wilayah kami, sementara putra daerah kami tidak bisa bekerja. Walaupun putra daerah kami hanya sebagai perutasan, penting tetapi dibatangkan, putra daerah tidak punya sekil, cuma tidak diperdayakan. Jadi harapan kami, putra daerah tidak mungkin bisa, memang tidak seperti warga luar saingannya, tapi jangan anggap remeh, warga lokal juga bisa bersaing, cuma tidak diperdayakan. Agar mediasi berjalan lebih maksimal, maka atas kesepakatan semua pihak, pertemuan dilanjutkan ke kantor Polsek Tarakan Barat, agar kedua belah pihak bisa berdiskusi, dan lebih maksimal untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Terima kasih.